Oke, silahkan, Panji. Kosong. Sami? Ini adalah sebuah ironi ya. Saya maunya yang somasi. Oke, sedikit saja. TSM tadi terstruktur somasi. Boleh. Silahkan, dilanjutkan sedikit saja. Yang somasi tadi, saya mau menanyakan begini. Mudah-mudahan masuk dengan pertanyaannya bahwa DPR itu rata-rata rakyat. Kurang lebih itu dari lingkaran tadi. Presidennya rata-rata rakyat juga enggak? Itu bisa memancing somasi loh. Pertanyaannya, ya kan? Politisinya rata-rata elit. Presiden? Eh, presiden rata-rata elit. Bukan rata-rata akhir? Enggak. Alasannya apa? Boleh dijelaskan, Panji. Orang lupa presiden itu sebenarnya adalah CEO dari para politisi. Kan sebenarnya gitu. Masuk ke TSM lagi. Tugas saya menyambungkan ke TSM. Semakin elit yang menjadi presiden, maka semakin sulit membuktikan TSM. Iya, betul. Nah, oke. Iya, betul. Terima kasih. Hanya itu saja. Berarti gerai box ya? Susah. Silakan. TSM-nya sudah ada kan TSM-nya kan? Kan sudah jelas. Kalau ada singkatan, dipanjangin. Ini aturan KPU loh. Aturan KPU. Jangan gitu. Berarti ini kan mau ngulangi. Ada di situ tadi. Apa? Temen sangat mesra? Temen sangat mesra. Kebayang masifnya ya. Kalau kita mau bilang ada kecurangan. Ada kecurangan, tapi kita bilang terpenuhi nggak unsur TSM. Siapa yang bisa membuktikan 82 ribunya, 82 ribu TPS curang semua? Masuk ke box selanjutnya. Nomor berapa, Panji? Empat deh. Box nomor empat. Majelis Tawa ya. Nah, di Majelis Tawa ini ada dua sahabat, Semi dan Panji. Ini akan ada gambar. Silakan. Cara untuk membaca kebijakan. Beliau adalah medium yang tepat untuk membaca arah kebijakan. Caranya gampang. Apapun yang beliau katakan, yang kejadian sebaliknya. Begitu. Beber. Beliau ini sangat suka simbol ya. Dulu pakai baju kotak. Ada masalah mahasiswa. Dulu pakai baju kotak-kotak. Terus kalau ingat, waktu mau nunjuk menteri, eh semua datang pakai baju putih ya, lengannya digulung. Celana hitam. Celana hitam. Nah, sekarang kemarin katanya pakai batik tertentu. Dan batik tertentu itu katanya motifnya itu motif apa ya? Parang. Itu kingmaker katanya. Parang, bukan. Apa tuh? Motif parang yang mirip gini kan? Ya, itu artinya apa tuh? Nah, jadi orang tuh harus mengartikan bajunya dia gitu. Padahal nggak semua orang ngerti batik gitu. Oke. Dari sini aja jarinya kan gitu. Oke, tapi ini... Jadinya suruh nyoblos nomor satu. Betul juga. Atau bisa juga jangan coblos nomor satu. Oke, baik. Terima kasih. Jadinya. Bapak udah diselamatin mereka berdua-dua yang baik. Gambar kedua, teman-teman. Udah diselamatin. Oke, gambar kedua. Panji dulu. Opininya seperti apa? Kenapa begitu lama mengekibiskan sosoknya nih, Panji? Karena yang ini akan terlibat lebih lama di depan kita semua. Ketimbang bapaknya yang lebih ada di belakang. Jadi saya mesti cermat banget nih dengan apa yang saya katakan. Ini 20 tahun? Iya. Mungkin... Mungkin Panji mau mikir dulu ya. Baik. Kalau saya ngeliatnya ini adalah benar, ini masa depan Indonesia tuh bisa ini nanti potretnya. Kalau kita nggak segera bertindak ya. Karena nggak mungkin 2029 orang ini hanya puas dengan wakil presiden. Mungkin akan jadi presiden. Dan kalau presiden itu dua periode. Hampai 2039. Panji setuju nggak dengan Sami? Saya cuma tahu ini adalah wajah yang akan sering jadi matri stand-up saya selama entah berapa lama. Wih. Sebenarnya... Oke. Ini stand-up komedian dikasih berkah ya? Berkah. 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 Siapa yang nyangka? 1998 itu ada gerakan yang namanya PRD. Siapa yang nyangka yang dia jatuhkan itu kemudian melahirkan Soeharto Baru dan mereka bergabung ke sana. Jadi kalau kita bilang hari ini, ini akan melahirkan politik dinasti. Kita dicelak. Kita saksikan aja ya 2049 kalau mahasiswa di sini tetap cuma nonton-nonton gini doang. Nggak berkira ke jalan. Wow. Oke, next. Gambar. Kalau ini. Panji dulu. Kurang lebihnya adalah saya milih beliau untuk jadi gubernur. Bukan untuk jadi gubernur supaya jadi batu loncatan untuk jadi presiden. Saya menolak untuk orang menggunakan jabatan gubernur terutama di Jakarta untuk jadi batu loncatan. Karena ntar Jakartanya nggak kelar-kelar. Jadi sebenarnya Jakarta kota yang kompleks, warganya aja presiden. Tapi kalau misalkan orang yang jadi gubernur, mungkin bukan cuma DKI ya, mungkin Jawa Tengah atau Jawa Timur atau apapun. Kemudian selalu jadi batu loncatan, baiknya jangan dilanjutkan. Maksudnya kelakuan yang kayak gini tuh jangan jadi jamak gitu. Karena kasian kotanya. Saya selalu bilang Indonesia memang rumah saya, tapi Jakarta tuh kamar saya. Kamar tuh personal banget. Dekat sekali dengan hati saya. Kasian Indonesia tuh. Indonesia tuh isinya kota, isinya desa. Kasian. Kalau misalkan orang-orang yang harusnya bikin kota bagus ini selalu ninggalin kotanya, yang bikin desa bagusnya selalu ninggalin desanya. Kasian. Oke baik, terima kasih. Masih ada gambar lagi? Oke, silahkan Panji. Kosong. Sami. Ini adalah sebuah ironi ya. Dia adalah ketua partai dari sebuah partai yang mengklaim partai anak muda. Tetapi cara-cara yang digunakan dalam partai itu sama sekali tidak mencerminkan anak muda itu aja. Udahlah, kalau misalkan ada orang, dia adalah ketua umum partai. Dia aja ngobrol soal order baru. Tolong-tolong cerita sama saya. Saya juga nggak ngerti nih order baru nih seperti ini. Soalnya saya masih terlalu kecil. Kalau dia bukan ketua umum partai, dia boleh ngomong kayak gitu. Tapi dia, ayolah. Ketua umum partai lah. Kalau belum media training, nggak usah jadi ketua umum partai dulu. Kosong. Nanya juga. Tadi udah. Kalau saya menampak. Urusan dia berdua dah ini. Saya nggak paham dia habis ini pergi ke Amerika enak nih. Terima kasih. Berlimpah. Nanti pernah takut ketawa. Foto terakhir, silahkan. Kita lihat foto siapa ini. Oke. Foto terakhir, silahkan. Tangkepannya. Saya coba tarik omongan saya lebih enak ya. Beliau sebaiknya beristirahat saja. Karena kayaknya nggak ada yang berani juga ngomong sama beliau. Menurut saya, keresahan saya terbesar adalah kok bisa orang-orang tuh ngomong seakan-akan mereka pikir kita nggak ngerti apa yang mereka katakan. Orang selalu ngomong penghinaan presiden, penghinaan presiden, penghinaan presiden, seakan-akan yang keluar dari mulut saya atau SEM atau siapapun adalah penghinaan presiden. Penghinaan presiden adalah ketika ada orang berpikir dia adalah atasan dari presiden yang sebenarnya dipilih sama rakyatnya. Rakyatnya yang milih presiden. Rakyatnya atasan. Siapapun yang berpikir dia adalah atasan dari presiden adalah praktek dari penghinaan presiden.